Duh, telat nih. Tiap hari, kadang ada kejadian yang bikin kita banyak belajar. Kayak hari ini, pas mau interview pertama. Ibu, Ibu mau kemana? Ibu mau pulang, tapi tidak tahu jalan. Ibu rumahnya di mana? Saya anterin ya. Ibu nggak tahu, nak. Di mana ya? Nenek. Maaf ya, mbak. Dari saya pikun. Makanya nggak tahu jalan. Nggak apa-apa. Makasih ya, mbak. Biasa ya, bu. Mbak, saya mau interview. Tapi Ibu Rizky-nya sudah mati. Mohon ditunggu sebentar ya. Alhamdulillah. Makasih ya, mbak. Iya. Aku kira aku bakalan telat interview. Aku bersyukur, karena masih diberi Rizky dalam bentuk waktu yang tepat. Aku percaya Rizky selalu hadir dalam hal-hal kecil lainnya. Cinta-cinta, oh cinta-cinta, benar-benar indah. Sekarang siap-siap buka bareng di rumah belajar. Jadi vlogger bikin aku belajar untuk jadi orang yang sabar. Tapi namanya juga manusia. Sabarnya pasti berbatas. Kadang aku ngedown saat ngerasa kerja kerasku malah dapat komentar-komentar negatif dari netizen. Tapi aku selalu bersyukur untuk teman-teman baik yang selalu ada. Karena mereka adalah rezeki dari Allah yang sangat berharga. Nanti sampai ketemu ya di rumah baca. Dadah! Nadia, kamu sini deh. Nadia, ini gimana? Nah, perasaan tadi ngerjainya udah bener deh. Dalam bekerja, aku kadang ngerasa udah ngerjain semuanya dengan bener. Tapi selalu aja ada kesalahan kecil yang bikin aku ngerasa kalau aku gak cukup baik untuk pekerjaan ini. Kadang ngerasa pengen nyerah. Tapi, ngeliat ibu rentah di luar sana yang masih semangat bekerja, bikin aku bersyukur untuk pekerjaanku sekarang dan ngebuat aku lebih semangat lagi. Terima kasih telah menonton! Siska, aku duluan nih udah dijemput. Assalamualaikum! Oh yaudah, hati-hati ya. Waalaikumsalam! Papa, berhenti dulu, Pak. Iya, Pak. Udah azan? Iya, iya. Yuk, berbuka dulu. Silahkan, Mbak. Bapak ojeknya kayaknya gak punya takjil deh. Mas, ini buat mas. Oh, iya. Kasih, Mbak, ya? Iya, salah-salah. Ada yang bilang, kalau syukur emang gak pernah terbatas bentuknya. Rasa syukur bisa hadir seperti saat aku berbagi rezeki dengan Bapak ojek ini, walaupun yang kubagi tak seberapa. Kita lanjut, ayo. Rasa syukur semakin kuat saat melihat Sheila, Shasha, dan Nadia berkumpul untuk berbuka bersama adik-adik di rumah belajar kini. Saat bersama, aku tahu dengan cara berbagi, kami menggenapkan rasa syukur.